Dalam rangka pelaksanaan pengembangan minat baca dan budaya baca di Kabupaten Giyanyar, Pemkap Giyanyar melalui dinas perpustakaan dan kearsipan menggelar berbagai lomba. Hadiah bagi pemenang lomba-lomba diserahkan di Balai Budaya Giyanyar. Dalam rangka pengembangan minat baca dan budaya baca di Kabupaten Giyanyar, Pemkap Giyanyar melalui dinas perpustakaan dan kearsipan menggelar lomba-lomba yang telah berlangsung dari Agustus sampai September 2017. Tema yang dusung adalah, Melalui pengembangan minat dan budaya baca tahun 2017, Bagi generasi muda, kita rawat toleransi dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam sempatan itu, hadiah bagi para pemenang lomba diserahkan. Lomba-lomba yang diselenggarakan diantaranya, Lomba Penggambar Tingkat TK, Lomba Bercerita Tingkat SD, Lomba Matembang dan Ngartos Tingkat SMP, dan Lomba Resensi Buku Tingkat SMA-SMK. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Giyanyar, Dewa Gede Putra Amerta dalam sambutan yang mengatakan, Tujuan lomba-lomba itu adalah menumbuh kembangkan minat baca dan minat penulis bagi masyarakat Giyanyar pada umumnya, dan pelajar pada khususnya dengan meminjam buku-buku koleksi perpustakaan Kabupaten Giyanyar, serta menumbuh kembangkan minat menestarikan budaya daerah melalui kegiatan bercerita, matembang, ngartos, dan resensi buku, sehingga budaya bisa dapat didestarikan bagi generasi mendatang. Asisten satu set Giyanyar Wayanswardana mengatakan, mengupayakan peningkatan minat baca dan menulis, kenyamanan lingkungan perpustakaan dan kualitas pelayanan yang maksimal diupayakan tercipta, sehingga siswa maupun masyarakat betah membaca di perpustakaan. Hal yang tidak kalah penting, koleksi buku di perpustakaan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita melalui dinas terkait mengupayakan ketika minat siswa dan masyarakat itu meningkat, kita selaku petugas dan pengelola perpustakaan tentunya memperhatikan hal-hal yang pertama, bagaimana bisa siswa dan masyarakat bisa nyaman di lingkungan perpustakaan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa memberikan pelayanan, sehingga betah baik siswa maupun masyarakat membaca buku perpustakaan di perpustakaan. Dan tidak kalah pentingnya, buku perpustakaan yang disiapkan di perpustakaan tentunya mengikuti zaman sampai saat ini yang memang betul-betul untuk perkembangan untuk masyarakat yang akan dikenal. Para pemenang lomba akan menjadi duta Kabupaten Giyanyar untuk berlagak di tingkat provinsi. Diharapkan tidak perpustakaan provinsi dapat memberikan arahan sehingga bisa tampil lebih maksimal.